Kembali ke dalam negeri saudara, Gunung Merapi di Yogyakarta dan Gunung Ile Lawutolok di Lembatan Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Informasi dua gunung meletus ini mengawali informasi kilas peristiwa. Di tengah kabut asap semburan awan panas yang dimuntahkan Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta terlihat jelas dari pantauan rekaman kamera pengawas milik BPPTKG Yogyakarta. Guguran awan panas terjadi sebanyak dua kali dengan jarak luncur hingga dua kilometer dari atas puncak. Masih tingnya aktivitas vulkanik membuat status Gunung Merapi masih berada di level siaga tiga. Warga khususnya di lereng Merapi diimbau tetap waspada. Gunung Ile Lawutolok di Kabupaten Lembatan Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi kembali erupsi dengan tinggi kolom abu 550 meter di atas puncak gunung. Dari data PVMBG, erupsi terekam dengan amplitude maksimum 11,7 milimeter dan durasi kurang lebih 52 detik. Kolom abu teramati mengarah ke arah barat laut. Saat ini Gunung Api Ile Lawutolok berada pada status level 2 waspada. Masyarakat di kitar Gunung Api maupun pengunjung diimbau agar tidak memasuki dan tidak beraktifitas di dalam wilayah radius 2 kilometer. Semburan lumpur di salah satu rumah warga di Kabupaten Demak, Jawa Tengah mengandung gas metana. Hal ini diketahui setelah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah mengetes di lokasi. Gadungan gas metana memiliki zat yang mudah terbakar. Untuk mengantisipasi semburan susulan, PPBD akan mengawasi lokasi tiga hari ke depan. Di jalur pantura Batang, Jawa Tengah, sebuah pohon besar tumbang hingga menutup badan jalan. Pohon tumbang usai hujan deras melanda wilayah Batang, Jumat sore. Akibatnya, arus lalu lintas dari arah Semarang ke Jakarta ataupun sebaliknya macet panjang. Tugas gabungan dari TNI Polri serta BPBD bergotong-royong mengevakuasi bakai pohon. Butuh waktu dua jam untuk memotong batang dan ranting agar jalur pantura bersih. Dan kita kembali dilalui.